Sejumlah pengendara yang terjadi ngerazia penyekatan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Rabu Pagi, protes hingga nyaris menerobos barikade polisi saat menolak diputar balik. Di Bekasi, sejumlah pengendara rekat melawan arus saat menghindari penyekatan petugas gabungan. Sejumlah kendaraan wisatawan nyaris menerobos barikade polisi saat terjadi penyekatan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Rabu Pagi. Selain menolak diperiksa, pengendara juga tak mampu menunjukkan surat antigen dan bukti vaksin. Bahkan sejumlah pengendara lain sempat protes serta berupaya melobi petugas jaga. Selain menyasar kendaraan pribadi, petugas gabungan juga merazia bus wisata yang kedapatan padat penumpang. Puluhan kendaraan yang tak membawa persyaratan melintas terpaksa diputar balik kembali masuk tol. Sementara dari pantauan saat gas COVID-19, kepadatan arus wisata puncak pada libur waysak ini mengalami peningkatan 30 persen dibanding libur akhir pekan. Dari hari ini kita lihat, jumlah kendaraan yang mengarah ke Cisarwa itu memang hadat. Dari mulai keluar dari kesol itu sudah mulai agak merayap, tapi tetap kita disini melakukan penyekatan terhadap kendaraan roda empat yang mau mengarah ke Cisarwa. Jadi kita akan melaksanakan pemeriksaan surat terapit antigen atau sudah dipaksin. Selain melakukan penyekatan jalur dari arah Jakarta, petugas juga melakukan razia kapasitas di lokasi wisata. Petugas melakukan razia kerumunan di kawasan Gunung Mas, guna menerapkan pemberlakuan PPKM Mikro di hari libur. Di Bekasi, sejumlah pengendara nekat melawan arus saat petugas gabungan melakukan penyekatan di Jalan Pantura, Gatot Subroto, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu Sore. Para pengendara berusaha berputar arah lantaran menghindari petugas penyekatan yang akan melakukan tes usap secara acak terhadap pemudik maupun pengendara lain. Para pemudik yang terjaring petugas mengaku memilih kembali ke ibu kota lebih lama lantaran untuk menghindari penyekatan petugas. Di Jawa Tengah, mengarah ke mana? Mengarah ke Bintaro, sektor. Bang, ke Bintaro kerja atau gimana? Kerja, biar aman aja. Ada di jalan, tapi nyatanya aja penyekatan kayak gini, yaudah. Tadi berangkat sama siapa bang? Sama teman berangkat. Tadi dites juga? Dites juga semuanya. Hasilnya bang? Negatif. Negatif ya? Petugas di Kabupaten Bekasi masih akan melakukan perpanjangan masa penyekatan hingga 31 Mei mendatang. Tim Liputan Transmedia Terima kasih. Terima kasih.